oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada kembali lagi berjumpa bersama saya mari kita awali pagi yang cara ini dengan berbuat kebaikan ya barang siapa buat kebaikan maka sebenarnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri oke jadi dalam kesempatan kali ini kita masih dilatihan soal tes CPNS untuk kategori materi ini himpunan ya dimana materi ini pernah kita pelajari dulu waktu kita duduk di SMP tapi masalahnya kita akan langsung sarjana gitu ya oke materi ini sebetulnya pemantapan dari soal sebelumnya yang sudah dibahas di upload terlebih dahulu itu hasil sebuah pertanyaan dari kawan kita ya dan sudah saya upload silahkan kawan-kawan searching aja lagi kemudian ini adalah pendalamannya dari materi ini agar kawan-kawan nanti terbiasa dengan soal jenis ini gitu jadi saya buatkan lagi kurang lebih ada 2 soal disini oke untuk lain soalnya insya Allah akan menyusul oke untuk mempertahankan kita langsung aja ke TKHP disini sudah menunjukkan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol soal soal ada ke wak? gak ada ya yang ada aja soal gitu nih soal mengatakan bahwa dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika 15 siswa gemar fisika dan 8 siswa gemar keduanya banyak siswa dalam kelas itu adalah bla 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 pertama kita hadapi dulu dia dengan semuanya persolusen kenapa harus semuanya? biar ada inspirasi gitu kan ya nah kemarin kita kan sudah mengerjakan ini dengan cara depas yaudah kita kerjakan lagi dengan depas gitu ya hadir lah untuk mengerjakan ini dengan cara depas yaudah kita buat lingkaran lingkaran 1 karena ada 2 jenis ada 2 jenis kegemaran berarti lingkaran 2 nah gitu aja lah lalu kita kotakin gitu kan ya dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika 15 siswa gemar fisika dan 8 siswa gemar keduanya maka yang pertama diisikan itu adalah yang gemar keduanya yang diirisannya yang 8 nah gitu kan banyak siswa dalam khas itu adalah berapa nih pertanyaannya berapa dihimpunan dalam khas ini gitu jadi untuk mengerjakan ini kan tadi kita tahu kita ada 2 kegemaran nih ini matematika misalkan ini fisika ini matematika ini fisika yaudah berarti nih karena tadi ada 17 orang yang gemar apa tadi gemar matematika nih ada gemar matematika ada 17 orang yaudah berarti matematikanya tinggal 17 kurangin 8 9 gitu fisika itu ada 15 orang kurangin 8 7 udah selesai deh jadi banyaknya siswa itu tinggal banyaknya siswa itu tinggal jumlahin 9 tambah 8 tambah 7 dapat iya betul 24 orang gitu jadi kalau begitu jawaban nomor 4 adalah yang D begitu understand steady steady mantap gitu ya oke lanjut nomor 2 oke soal nomor 2 masih soal yang sama jenisnya gitu ya dengan soal yang barusan namun ini agak sedikit dimodif jadi agak sedikit rumit mungkin dari yang sebelumnya namun serumit apapun itu hadapi dia dengan senyuman gitu ya semayap persia solusion oke kita pertama ya hadapi dulu dia dengan senyuman biar apa biar ada inspirasi betul ya nih dalam seleksi siswa penerima beasiswa setiap siswa harus lulus dalam tes matematika dan bahasa berarti ada 2 jenis tes nih dari 180 peserta terdapat 103 orang yang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang yang dinyatakan lulus tes bahasa banyak peserta yang dinyatakan lulus sebagai penerima siswa adalah oh berarti kalau begini mah itu yaudah berarti kita punya 2 lingkaran ya lingkaran 1 lingkaran 2 lingkaran 1 ini matematika lingkaran 2 ini bahasa gitu kan dia berada dalam suatu suatu himpunan ya suatu himpunan ya nih oke semesta himpunan semestanya tadi kan yang dikatakan ada dari 180 peserta nih berarti ada 180 peserta terdapat 103 orang dinyatakan lulus berarti 103 orang ini matematika nih lalu ini 112 nah berarti kan nanti akan ada irisan itu kan untuk dikatakan lulus itu dia harus lulus matematik ya lulus harus lulus bahasa berarti disini ya karena kita belum tahu yaudah kita misalkan dengan jumlah mereka itu kan 180 berarti ini kan sama aja dengan jumlah mereka di mulai himpunan ini semestanya nih 180 nih berarti 180 itu ini yang lulus matematika aja berarti kan ini 103 103 dikurangi ek begitu juga dengan ini yang lulus bahasa juga dikurangi dengan ek berarti ini 180 itu hasil penyumlahan dari 103 dikurangi ek ditambah dengan irisan ek ditambah dengan 142 dikurangi ek nah tujuan kita itu kan mencari ini yang lulus penerima sebagai penerima beasiswa karena untuk dikatakan lulus sebagai penerima beasiswa dia harus lulus matematik dan dia juga harus lulus bahasa oke kita turunin 180 ini kan sama coret coret pilihkan dengan ini oke jadi 103 tambah 142 iya betul 245 oh 245 245 kurangi ek sama dengan ini supaya ini kan negatif pindah ruas ke sini nih tadanya berubah jadi positif ek sama dengan 245 dikurangi 180 berarti ek iya betul 65 jadi kalau begitu banyaknya peserta yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa itu adalah 65 orang jadi jawaban yang berikut itu adalah yang D begitu understand any question minap minap steady steady mantap gitu ya steady kalau mantap berarti steady oke kawan-kawan baru kali itu saja dulu yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat silakan tunggu depas-depas berikutnya dan jangan lupa untuk kasih yang memuaskan dan menggembarkan di samping usaha yang maksimal juga kita tidak lupa untuk berdoa keadaan biar Allah berikan yang terbaik untuk kita semua amin ya thank for attention thank for hearing thank for watching see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati